Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel sarung bantal ya cuy Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi dan kali ini kita akan kembali bermain games Jojo Blox ya cuy ya Nah untuk video kali ini cuy gue pengen nge-review atau nge-showcase stand miliknya Zotaro yaitu adalah Star Platinum Cuman disini Star Platinum Overheaven ya yang dimana kata kalian itu kalo untuk di anime itu belum ada Overheaven Baru cuman Star Platinum sama apa gitu gue lupa namanya Itunya miliknya Zotaro lah ya karena Star Platinum Lah kok tiba-tiba bulannya muncul anjir yaudah lah ya Ya jadi ya ini gue nge-showcase juga atas saran dari kalian Kata kalian tuh yaudah bang di showcase aja barangkali kan ada yang baru main karena gue atau yang belum tau gitu untuk stand itu kayak gimana gitu cuy Dan juga disini ya kalian bisa liat cuy gue sudah mencapai level 800 cuy Jadi pokoknya ini udah enak udah 800 gue Bisa dibilang gue sekitar 2 jam 4-3 jam gitu setelah gue nge-record video terakhir gue tuh tentang Jojo Blox ya Jadi gue tuh langsung lanjut leveling dan sampai level 800 gitu cuy Jadi sorry banget kalo gue gak ngasih liat ya perjalanan gue sampe max itu kayak gimana tapi yaudahlah ya Oke jadi langsung aja ya untuk Star Platinum Overheaven ini Ini gue bakal ngetesnya di sebelah sana aja deh ya Oke cuy kita bakal ngetes disini aja Jadi untuk skill yang pertamanya ini ya seperti sewajarnya skill Star Platinum ya Disini kan tulisannya udah jelas tuh Lighting Aura ya Yang dimana dia kalo mukul itu selalu ngomong kayak gini Udah-udah-udah-udah-udah-udah Itu bakal keluar petir juga cuy dan itu damage-nya sakit banget petirnya Dan menurut gue itu mantap sekali untuk skill yang ininya skill yang Q-nya nih yang ini nih tuh Dan ditambah juga damage-nya area cuy area juga cukup gede tuh Padahal gue mukulin di sebelah sini tapi yang lainnya kena gitu Dan ini menurut gue keren banget Ya keren lah belinya juga pake Robux ya dan mahal juga lagi Tapi pokoknya untuk skill 1-nya kayak gini cuy ya Nih tuh kayak gitu Tetap dia mukulnya rusuh ya Tapi ada tambahan Lighting Karena kan sesuai namanya ya Lighting Aura Oke cuy berikutnya ini ada Heal Punch ya Yang dimana si Stainnya tuh bakal mukul badan gue Dan itu bakal nambahin darah buat gue cuy Dan ini ngomong-ngomong kok status gue balik lagi Aduh Nih gue gak ngerti ya gue habis refund start ya kemarin Terus setiap gue login tuh selalu kayak gini cuy Tapi yaudahlah ya orang gue mau nge-review ini dulu Udah pokoknya review ini dulu lah Jadi setiap kalian pake ini cuy pake skill ini Skill yang E ya skill yang Heal Punch Itu dia bakal mukul badan kalian dan itu bakal nambahin darah Ditambah juga bakal ada Lighting Lighting apa Lighting sih? Lighting lah pokoknya Yaudahlah ya Jadi ada Lighting nih kayak gini Nah kayak gitu dan itu nambahin darah cuy Gitu Untuk skill yang R nya ini sesuai namanya teleport ya Yang dimana cuma buat teleport doang aja Kalo di Block Fruit itu kayak soru ya cuy ya Jadi dia buat benda-benda gini doang tuh Dan juga jaraknya menurut gue lumayan jauh sih Tuh Lumayan jauh dan lumayan buguna juga Karena biar gak terlalu makan waktu cukup lama Untuk sampe ketujuan gitu cuy Karena bisa teleport kan kayak gini Jadi ya sesuai namanya aja untuk skill yang ketiga Lalu berikutnya Nah ini berikutnya skill yang paling gue demen nih Ya paling gue demen selain dari skill 1 sama skill 5 cuy Soalnya ini bikin musuhnya berhenti Ini keren sih menurut gue nih Bentar ya nih gue pukul dulu Mati gak sih? Harusnya gak mati sih? Nah gak mati Karena kan status gue juga tadi Baik lagi ke 1 ya Harusnya gak mati sih Tapi ada untungnya juga sih status Jadi 1 kayak gitu Gue jadi mukul gak langsung mati ya Tapi yaudahlah ya Oke jadi kayak gini cuy Nih langsung gue time stop Nah kan Berhenti tuh dia Syukurin loh ya Dan ini berhentinya tuh sekitar 5-7 detik cuy Seinget gue ya Ini gue gak ngitung karena Yaudahlah ya ngapain gue hitung juga Ini sekitar 5-7 detik lah cuy Itu untuk jeda time stopnya ya Itu menurut gue berguna banget Apalagi buat ngelawan boss itu berguna banget Lalu berikutnya skill yang terakhir nih cuy Ini skill yang paling enak sih menurut gue Untuk dipakai buat farming Karena skillnya area dan debitnya juga lumayan gede Jadi cuy untuk skill yang C-nya itu Kayak gini nih Nah tuh Jadi dia tuh kayak ngeluarin lightingnya dia Terus kayak apa ya Kayak nyari musuh gitu Dan tersamber gitu ya Intinya kayak gitu lah ya Yaudahlah ya pokoknya kayak gitu Untuk skill yang C-nya Dan itu berguna banget untuk farming Jadi kalo misalnya kalian farming tuh cukup kayak gini Pake skill yang C Dan pas ngedeketin kalian pake skill yang Q Gini dan otomatis Jadi kalo untuk apa ya Untuk AFK farming sih menurut gue enak banget Ini pake apa Pake Star Platinum Overheaven Oke cuy jadi pokoknya untuk showcase sama reviewnnya Gitu aja cuy ya Dan seperti video gue yang di Bloxfruit nih Kalo setiap gue nge showcase atau nge review Itu kan gue selalu nyoba untuk lawan boss Nah disini Gue akan nyoba untuk lawan 3 boss sekaligus cuy Yang pertama itu ada Dio Terus yang kedua ada Kira Dan yang ketiga ada Siapa namanya ya Diablo Diaflo Ultraflo Apa Apa sih Gitu lah pokoknya ya Yaudahlah ya Oke ini gue bakal pergi ke ini dulu cuy Pergi ke Dio dulu ya Karena Disini tidak ada Jeremy Jadi ya sudah Kita ajarnya Dio dulu Dio Kira baru Si itulah pokoknya ya Yang punya stand king crimson Ya itulah pokoknya namanya ya Gue lupa Yaudahlah ya Dan juga nih sekarang gue mau naikin status juga Dari kalian tuh ada yang ngasih tau Katanya Untuk stamina tuh Dibikin ini aja cuy Dibikin 700 aja stamina nya Karena udah cukup Jadi gak harus banyak-banyak gitu cuy Bentar ya Gue naikin status dulu Oke ini gue udah beres Naikin statusnya Sekarang kita langsung Pergi ke Dio ya Oke cuy ini gue di dalam Castilla Dio Jadi langsung aja Kita berhentiin Syukur lo lo ngeberhentiin gue Gue berhentiin balik Gue hajar langsung lo Yah mati ya Ya iyalah levelnya juga jauh banget Tapi gak apa-apa lah ya Tujuan gue cuman buat Ngebully Dio aja gitu Ngegantiin Jeremy ya Karena di Blox Street ada Jeremy ya Disini ada Dio ya kan Pokoknya Dio tuh Bakal jadi Boss pertama yang bakal gue hajar cuy Oke cuy ini berikutnya Gue bakal pergi ke Kira ya cuy ya Ini Kira tuh di sebelah sini Dan dia itu pemilik stand Dari Killer Queen cuy Kalo kalian yang gak tau Killer Queen kayak gimana Warnanya pink Ya intinya kayak Majin Bu lah Kalo misalnya yang kalian nonton Dragon Ball pasti tau Nah kalo kalian udah sampe sini Ya ini Ada ininya nih Ada minimal levelnya ya 350 plus Kalian tinggal pencet C Lalu teleport Nah disini Kita berhentiin dulu Ayo lo Gak bisa gerak kan Emang enak lo Kita gebuk deh Wuh Hajar 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 Strum Mantap Dia kabur Eh Kok lu kabur dah Ini lucu loh Kalo lawan Kira tuh Dia selalu kayak gitu cuy Dia tuh selalu kabur gitu anjir Nah nanti dia tuh bakal hidup lagi cuy Nah kayak gitu tuh Jadi kalian harus kebunutnya dua kali cuy Untuk ngelawan si Kira ini Dia tuh bisa dibilang Kayak pas udah mati Terus dia balik lagi gitu Ke Waktu sebelumnya Dia tuh ngeselin banget Kalo menurut gue Untung level gue udah max ya Jadi Gak terlalu sulit juga Cuman kalo misalnya yang level yang masih 350 sih Agak sulit cuy ngelawannya cuy Cuman kayaknya gak jadi masalah deh Kalo misalnya pakenya Star Platinum Kali debis sakit banget Oke gue ini udah beres ya Ngelawan Kira Sekarang gue bakal pergi ke Itali Untuk ngelawan si Diablo Diablo Ya Koplo Ya gitulah pokoknya ya Jadi yaudahlah ya Oke cuy ini gue udah sampe di Itali Weh Itali gak tuh Itali maksudnya ya So-soan Nggak ngomong Itali aja Pake Itali Jadi ini gue bakal pergi ke tempat Untuk ngelawan Yang punya Stan King Crimson itu cuy Bentar gue lupa Oh ada sebelah sini nih Nih kalian tinggal pergi ke sini cuy Nih disini Nah Ntar ada NPC ini Terus kalian tinggal pencet C Namanya Oh ini namanya Diavolo Oh namanya Diavolo ya Sorry Langsung teleport Nah ini untuk syarat levelnya Gue gak tau berapa Soalnya gak dikejelasin disitu syarat levelnya Kita berhentiin dulu Nah kita hajar ya Eh salah kenapa gue malah healing Oke hajar Padahal ini level gue Udah max loh Coba kok Kayaknya gak kerasa gitu damage-nya ya Weh 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 Gila Teleport gitu dia ke gue Jujur gue ini gue gak tau ya Skill dari King Crimson itu kayak gimana Cuman kok dia bisa teleport ya Gokil juga Tuh Weh Udah gila lo tau-tau Losen depan muka gue Ayo Gue hajar lo Weh weh dia ngehindar dong Dia anjir bisa ngehindar dong Keren juga anjir bisa ngehindar Tuh Anjir listrik gue dihindarin cuy Tapi lo gak akan bisa ngehindar dari sini nih Nah Lo gak akan bisa ngehindar lo Ayo lo ha Mati lo Mati lo Mati Mati lo Weh liat tuh stand lo aja pindah jauh tuh Ya gak di belakang lo Hmm Syukurin lo Ih dia tiduran anjir Kena lighting langsung tiduran Hmm Hajar 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 Dia aneh sih Dia bisa ngehindar-ngendar gitu cuy Apa emang skill like kayak gitu Tuh Dia ngehindar dong Tapi ini Gila sih menurut gue Bisa ngehindar gitu loh dia NPC loh itu padahal Tapi bisa ngehindar ya Kayaknya emang kekuatan standnya dia bisa ngehindar Kayaknya abis pake skillan tadi tuh Tapi yaudahlah ya Kita hajar aja ini Nah Mati kan lo Syukurin Ya kan mati Oke Ini gue udah beres ngelawan si Diavolo ya Tadi udah ngelawan Dio Udah ngelawan Kira Udah ngeshock ya sama nge-review Seperti biasa cuy Gue akan memberikan kesimpulan Untuk stand ini ya Karena ini bukan di Blox Frit ya Jadi bukan kesimpulan tentang DF Oke Jadi cuy Kesimpulan di video ini Tentang Star Platinum Overheaven ini Menurut gue cocok atau enggak untuk kalian beli Ya Kalau menurut gue untuk harga Sekitar Berapa sih gue lupa Sekitar 1600 Ini worth it cuy ya Karena disini juga kalian bukan cuman dapet SPOH doang Kalian juga dapet 10 M Yen Sama dapet double point permanent Dan ditambah juga ini Damage nya sakit banget cuy Dari si ini Dari si Star Platinum Overheaven ini Dari skill yang Q nya Dari skill Q nya yang ini Itu sakit banget ya Terus ditambah juga Dia ini berguna banget Untuk farming Untuk leveling tuh enak banget Karena tadi kan yang kalian udah liat ya Skill yang C nya itu kayak gini Itu tuh nyebar kan Area gitu Dan itu menurut gue enak banget Jadi buat farming Buat leveling Atau buat kalian AFK Nyarian atau nyari point Menurut gue ini enak banget Tapi kalau untuk PVP Gue gak tau Bener-bener gak tau Karena Gue gak tau di game ini tuh Suka ada yang PVP apa enggak sih Soalnya ini kan ada arena ya Cuman kalau misalnya untuk PVP sih Kayaknya masih oke juga sih Damage nya juga lumayan sakit ya Jadi ya pokoknya Baik lagi kalian Kalau misalnya kalian mau beli Tinggal beli Tapi kalau misalnya yang gak pengen beli Ya gak apa-apa juga ya Jadi intinya kayak gitu untuk video kali ini Makasih banget buat kalian yang nonton Sampai menit segini Apalagi yang gak di skip-skip Makasih banget Jadi Gitu Oke cuy Segitulah untuk video kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye